Banyak dari perkutut lurah yang mempunyai karakter agak sedikit berbeda, yaitu karakter yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali perkutut lurah Beberapa bulan yang lalu, sudah pernah saya ulas secara detail tentang perkutut lurah Ciri-ciri beserta karakternya Kali ini saya ulas kembali karena ternyata masih banyak dari teman-teman yang masih pemula Itu masih sedikit kebingungan dalam melihat jenis perkutut lurah atau bukan Untuk ciri mati dan karakternya, sekali lagi sudah pernah saya ulas secara detail Di konten saya sebelumnya beberapa bulan yang lalu Tapi kali ini saya akan mengulasnya kembali dengan ulasan yang sedikit berbeda dengan beberapa bulan yang lalu Yaitu perkutut lurah di malam hari Banyak dari perkutut lurah yang mempunyai karakter Karakter yang menonjol, karakter yang sedang, juga karakter yang agak samar Karakter yang samar inilah yang sempat menjadi bingung Sahabat-sahabat yang masih pemula ya Karena untuk jenis karakter yang samar Itu biasanya hampir sama dengan perkutut jenis lainnya Jenis perkutut lurah yang mempunyai karakter samar Kita bisa melihatnya di malam hari teman-teman Karakter lurah kan sudah pernah saya ulas beberapa bulan yang lalu Bahwa karakter perkutut lurah itu kebanyakan cenderung lebih tenang dibanding perkutut lainnya Terus yang kedua Di atas tangkeringan itu suka merunduk Maksudnya merundukkan kepala Terus bagian ekor selalu naik turun, main terus Main naik turun terus Terus bagian sayap itu agak pepleh ke bawah Atau agak renggang, tidak rapat ke badan perkutut Kadang memang ada yang tidak selalu pepleh Karena untuk sayap yang pepleh ke bawah itu tidak selalu Hanya kadang-kadang menunjukkan karakternya pada sayap yang pepleh ke bawah Tapi kadang-kadang tidak juga Yang pasti sayapnya itu tidak rapat Tidak seperti perkutut pada umumnya Kalau perkutut pada umumnya itu sayapnya akan rapat Merapat ke badan perkutut Tapi kalau perkutut lurah itu tidak Oke bisa diperhatikan langsung Ini adalah video perkutut lurah di malam hari Ini koleksi sayap pribadi Bisa diperhatikan bagian kepala Bulu di badannya Terus bagian ekornya juga Nah itu ekornya naik turun terus main Meskipun perkutut ini saya sorok dengan lampu flash Dia tetap tenang Paling dia cuma memalingkan wajahnya saja Berpaling muka Karena merasa kurang nyaman dengan lampu flash Karena perkutut itu cenderung merasa tidak nyaman Jika dengan warna yang cerah Atau lampu yang menyorot tajam Itu sifatnya perkutut Tapi untuk perkutut lurah Dia tidak terlalu menunjukkan ketidaknyamannya Karena karakter perkutut lurah Itu dominan lebih tenang Dibanding perkutut pada umumnya Ada juga yang Jenis perkutut lurah Bagian ekornya Itu mainnya itu Cuman sedikit Maksudnya tidak terlalu Naik turunnya kurang jelas Sehingga ibarat naik turun begini Ada yang naik turunnya itu jelas begini Ada yang naik turunnya itu Agak pelan Ini samar-samar Sehingga kita kadang ragu untuk Menilainya bahwa itu perkutut lurah atau bukan Caranya mudah teman-teman Jika Pada ekor perkutut itu pelan dan samar Kita tinggal melihat ulusnya saja Di siang hari Kalau ulusnya putih Ya pasti Kalau Ulusnya tidak putih Ya bukan Terus yang kedua Batikan pada Punggung perkutut Itu kebanyakan Hampir mirip Seperti sisi ular Meskipun Itu bukan jaminan Memang mayoritas Kebanyakan Kalau perkutut lurah Itu badikannya Seperti sisi ular Bukan berarti Kalau Badikannya Seperti sisi ular Itu pasti lurah Bukan berarti Karena ada juga Jenis perkutut lurah Yang badikan pada Bunggungnya Itu tidak seperti sisi ular Yang menentukan itu Perkutut lurah atau bukan Hanya pada Ulus Dan karakter Itu yang utama Untuk Badikan di punggung Itu Tidak 100% Bisa dibilang 70 atau 80% Terus Badikan Yang sampai Ke atas kepala Mulai leher belakang Ke atas kepala Itu bermacam-macam Ada yang tegas Ada yang samar Ada yang sedang Tapi kebanyakan itu Antara sedang dan samar Untuk yang tegas Itu jarang sekali Kecuali pada perkutut lurah Yang memang benar-benar Perkutut itu istimewa Itu baru Badikan luriknya Sampai yang ke atas kepala Itu sangat tegas Begitu Ya bisa diperhatikan lagi Video perkutut lurah ini Untuk jenis Perkutut lurah Di malam hari Bisa diperhatikan sendiri Teman-teman ya Dan itu Kepalanya merunduk Ekornya main terus Terus bagian Sayapnya Tidak merapat ke Tubuhnya Sudah jelas kan Dan untuk mitosnya Sebagai Penunjang Wibawa Dan Dikejar Rezeki Itu mitosnya Bisa diterima Bisa tidak Kembali ke pribadi masing-masing Yang jelas Saya disini hanya menyampaikan Jenis perkututnya Gitu saja Oke Sekian dulu dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Cuma itu yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu B Terima kasih